Pengunjung dari kalangan masyarakat umum dilarang memasuki area pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKNM, sampai akhir September 2024. Pelarangan ini diterapkan hingga pekerjaan pengaspalan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, pembangunan anjungan pengunjung, dan area parkir tuntas. Demikian bunyi Surat Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, nomor 299 IKN Satigas Umum 2024, tertanggal 22 Agustus 2024. Surat ini ditekan oleh Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam S.R. Nawi dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga. Juru bicara otorita IKN Troy Panto membenarkan pelarangan kunjungan masyarakat umum ini ketika dikonfirmasi Kompas.com Sabtu 24 Agustus 2024. Pelarangan ini untuk aspek keselamatan dan keamanan, Saveti and Security Concern di area pembangunan IKN, ujar Troy. Menurut Troy, pasca upacara peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, pekerjaan konstruksi fisik di lapangan akan dilanjutkan kembali untuk pencapaian target ekosistem pada Desember 2024. Hingga saat ini, terdapat 68 paket pekerjaan dengan intensitas tinggi secara bersamaan di area pembangunan IKN dengan jumlah pekerja 27.209 orang. Selain itu, terdapat juga peralatan konstruksi 3.000 unit yang bergerak secara dinamis. Ini yang mendasari pelarangan kunjungan masyarakat umum, Imbuh Troy. Sementara untuk kunjungan instansi atau kedinasan, dapat dilaksanakan secara terbatas dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN C Kepala Balai BPPW Kalimantan Timur dan atau Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN. Kunjungan terbatas untuk dilaksanakan pada Kamis Jumat dengan jumlah pengunjung maksimal 15 orang dengan jumlah kendaraan 3 unit. Para pengunjung kedinasan instansi ini harus memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kebersihan, dan kerapian Tuntas Troy. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.